Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurit dunia watin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ab Tribuners yang berbahagia pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan tentang puasa dalam kaitan dengan peperangan melawan hawa nafsu Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam jiwa kita terdapat tiga macam kekuatan Yakni alquwah anna tikoh Kekuatan berfikir yakni kekuatan yang mengajak kita untuk berfikir benar dan tunduk kepada wahyu Yang kedua adalah alquwah asyawiyah Yakni kekuatan syahwat Kekuatan yang bertumbuh pada makan, minum, dan berhubungan badan atau hubungan seks Kekuatan syawiyah ini adalah kekuatan khas binatang ternak Dan kita memiliki kualitas binatang ternak yang ada di dalam diri kita Yang ketiga adalah alquwah alamarah atau kekuatan amarah Yakni kekuatan binatang buas yang ada di dalam diri kita Puasa secara syariah artinya menahan diri dari makan, minum, berhubungan seks Dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain Puasa secara syariah itu lebih pada bagaimana kita menekan nafsu-nafsu syahwiah Nafsu makan, minum, berhubungan seks Tetapi puasa sebenarnya tidak hanya cukup dengan itu Puasa juga perlu, orang yang berpuasa perlu melakukan penekanan diri terhadap nafsu amarah Yakni nafsu binatang buas yang ada di dalam diri kita Nafsu amarah adalah nafsu dengki, iri, ingin menyingkirkan orang lain Ingin menyingkirkan orang lain Ingin menekan orang, takabur, ucup, bangga diri Dan ingin dianggap sebagai orang hebat dan nomor satu Itulah karakter binatang buas Yakni karakter yang membuat kehidupannya penuh dengan nafsu untuk menerkam yang lain Itu juga harus ditundukkan Maka puasa dalam perspektif sofistik itu tidak sekedar menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan seks Tapi menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang muncul dari sikap iri Sikap dengki, takabur, ucup, dan sikap menyingkirkan orang lain Oleh karena itu, maka keberhasilan seseorang di dalam puasa Kita bukan sekedar menekan nafsu syahwiah Tapi juga menekan nafsu amarah Kekuatan berfikir kita telah mengajak diri kita untuk tunduk kepada kekuatan adikodrati Kekuatan langit, kekuatan ilahiyah Yang kemudian dengan kekuatan itu kita ditunduk untuk menunjukkan Untuk menundukkan nafsu syahwat dan amarah kita Kekuatan berfikir kita ibarat seorang penunggang kuda Nafsu amarah ibarat anjing pelacak Dan nafsu syahwatnya diibaratkan kudanya Maka jika kita berburu, maka kita harus menundukkan kuda kita Dan anjing pelacak kita Supaya kita mendapatkan buruan Walaupun kita berburu dengan baik Tetapi ketika anjing pelacak kita ingin memperoleh buruannya sendiri Maka kita gagal Begitu juga jika anjingnya pun ikut kita Tetapi kudanya melirik rumput dengan kemauan sendiri Maka itu juga gagal bagi kita Oleh karena itu, seorang penunggang kuda yang sedang berburu Harus menundukkan kudanya sekaligus anjing pelacaknya Begitu pula di dalam tubuh kita Al-kuwah an-natikoh atau nafsu atau kekuatan berfikir Harus bisa menundukkan kekuatan syahwat dan kekuatan amarah Yang ada di dalam diri kita Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mutakin Yakni orang-orang yang bertakwa Imtitalu awamirillah wajitina abunawahi Menjalankan seluruh perintah Allah Dan meninggalkan seluruh larangannya Dengan cara menundukkan Bukan mematikan Menundukkan nafsu syahwat dan nafsu amarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya